Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal ngebahas sejarah game RPG Final Fantasy Final Fantasy adalah game RPG alias role-playing game yang lahir saat sang developer Squaresoft sedang berada di ujung tanduk karena game-game mereka kurang berhasil di pasaran Saat itu adalah tahun 1980-an zamannya Nintendo 8-bit Hironobu Sakaguchi mencoba menyelamatkan Squaresoft dengan game terakhirnya Jika game tersebut gagal, maka Square akan bangkrut dan mereka semua akan keluar dari pekerjaannya Hironobu Sakaguchi bersama dengan tim membuat game RPG berjudul Final Fantasy alias hayalan terakhir karena game ini adalah ide terakhir mereka untuk menyelamatkan perusahaan atau selesai sampai di sini Square terinspirasi dari game RPG yang sudah lebih dulu terkenal yaitu Dragon Quest dan The Legend of Zelda Seperti kalian tahu, Sakaguchi berhasil menyelamatkan Squaresoft karena game Final Fantasy seri pertama di tahun 1987 ini terbilang sukses dan membuat nama Hironobu Sakaguchi sebagai produser Nobuo Uematsu sebagai music director dan Yoshitaka Amano sebagai karakter dan art designer menjadi terkenal sampai sekarang Final Fantasy pertama rilis di tahun 1987 di konsol Nintendo Kisah dalam Final Fantasy 1, settingnya di dunia tanpa nama yang tengah dilanda krisis dan bencana alam terjadi di mana-mana Konon semua itu terjadi karena 4 kristal bercahaya yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dunia itu meredup dan menjadi gelap Satu-satunya harapan hanyalah ramalan dari orang bijak bernama Luke Khan yang mengatakan bahwa akan ada 4 orang yang akan datang menyelamatkan dunia dari kehancuran Keempat orang itu dijuluki sebagai The Warrior of Lights Dalam game ini kita bisa menentukan Job dari masing-masing karakter Mulai dari Job Warrior, Thief, Mong, Mage Job Warrior juga bisa berubah menjadi Knight Mong bisa menjadi Master Sedangkan Thief bisa diupgrade menjadi Ninja Untuk Mage dibagi menjadi 3 yaitu White Mage untuk penyembuhan dan support Black Mage untuk Magic menyerang seperti Fire Ice Thunder Dan Raid Mage yang merupakan penggambungan dari White dan Black Mage Ketiga Clash Mage tersebut bisa diupgrade menjadi Wiza Gameplaynya menggunakan sistem turn-based alias giliran Karena kesuksesan Final Fantasy 1 Square akhirnya membuat sequelnya yaitu Final Fantasy 2 Pada tahun 1988 Final Fantasy 2 ceritanya tidak berhubungan dengan Final Fantasy 1 Series kedua ini juga pertama kalinya memperkenalkan karakter bernama Cheat Dan Maskot Game Kokobo yang menjadi ciri khas Final Fantasy sampai sekarang Virion, Maria, Gas, dan Leon diserang oleh pasukan kerajaan Palamesia yang jahat Mereka berempat kalah dan terluka Mereka diselamatkan oleh seorang putri bernama Hilda Dan membawanya ke markas pemberontak di desa Altair Sayangnya Leon menghilang Demi mencari saudara mereka yang hilang sekaligus membalaskan dendam keluarga yang terbunuh Ketiga karakter tersebut memutuskan untuk bergabung bersama para pemberontak Demi melawan kerajaan Palamesia Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Leon yang telah menjadi jahat Jobnya menjadi Dark Knight Leon terkena pengaruh Emperor Namun akhirnya Leon tersadar dan bergabung kembali untuk melawan kerajaan Palamesia bersama Pada tahun 1990, rilis Final Fantasy 3 di konsol Nintendo Kembali ke konsep awal seperti Final Fantasy 1 Seri ketiga ini juga menggunakan empat karakter utama untuk menyelamatkan dunia Antagonis utama Final Fantasy 3 adalah Sunday Yang ingin membawa dunia ke dalam kegelapan dengan memanggil Cloud of Darkness Empat pahlawan tanpa nama dengan kekuatan kristal kemudian mencoba melawannya untuk menyelamatkan dunia Square juga untuk pertama kalinya Memperkenalkan maskot Google disini Perbedaannya dengan Final Fantasy 1 Di seri ketiga ini setiap karakter bisa berubah-ubah job di tengah petualangan Di versi remake Nintendo DS Final Fantasy 3 karakternya diberikan nama dan latar belakang Yaitu Luned Ark, Revia, dan Ingus Di seri ketiga ini juga muncul summon khas Final Fantasy Mulai dari Ramu, Ifrit, Siva, Odin, Leviathan, dan Bahamut Pada tahun 1991, Final Fantasy 4 rilis di Super Nintendo Dengan konsol 16-bit tentu grafis Final Fantasy tampil lebih baik daripada sebelumnya Toko utamanya adalah seorang Dark Knight bernama Cecil Harvey Cecil merupakan seorang ksatria yang tangguh dan diangkat menjadi pemimpin pasukan angkatan udara Red Wings oleh Raja Baron Suatu hari Cecil mendapat tugas merebut tiap kristal suci yang ada di dunia ini Bahkan yang diperintahkan untuk membunuh siapapun yang menghalangi Namun Cecil merasa bersalah karena membunuh orang tak berdosa Demi merebut kristal suci Cecil menanyakan kepada Raja Apa sebenarnya tujuan dari merebut kristal ini? Raja Baron yang merasa Cecil akan memberontak kemudian menjebaknya Raja Baron meminta Cecil mengantarkan cincin ke desa Miss Di sana cincin tersebut tiba-tiba aktif Dan memunculkan monster api yang membunuh semua warga desa Hanya satu yang selamat yaitu anak kecil bernama Rydia Setelah kejadian itu Cecil merasa bersalah dan berbalik menentang Raja Baron Cecil sadar Dark Knight tidak akan sanggup mengalahkan Raja Baron Karena itu ia bertekad menjadi Paladins Di tengah perjalanan Cecil bertemu Rosa, Tela, Edward, Young, H, Pelom, Porom, dan Fusoya Yang membantunya untuk mengalahkan Raja Baron dan pasukannya Final Fantasy IV adalah pertama kalinya menggunakan Battle System Active Time Battle ATB menggantikan Turnbase Sesuai namanya, aktif Musuh tidak akan diam saja menunggu giliran seperti Turnbase Namun akan menyerang berdasarkan waktu Battle System ini membuat gameplay Final Fantasy semakin menarik dan menegangkan Oke berikutnya adalah Final Fantasy V Rilis di tahun 1992 di konsol Super Nintendo Di sini Tetsuya Nomura memulai debutnya sebagai monster dan battle graphic designer Kisah Final Fantasy V berpusat pada sebuah dunia Yang diatur oleh 4 kristal suci Dimana masing-masing kristal memiliki kekuatan elemental Yaitu wind, angin, fire, api, water, air, dan earth, tanah Bercerita tentang Bars, Lena, Galuf, dan Faris Yang berusaha menyelamatkan dunia karena ulah cheat yang mengeksploitasi kekuatan kristal secara berlebihan Kekuatan kristal tersebut lemah Padahal fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan dunia Dan mencegah X-Dead yang sudah disegel bangkit kembali Di tengah perjalanan Galuf yang ternyata adalah salah satu dari 4 pahlawan legendaris yang pernah menyelamatkan dunia Tewas di tangan X-Dead yang telah bangkit Setelah kematian Galuf, cucunya yang bernama Krille menggantikan posisinya di tim Untuk melanjutkan perjuangan Galuf menyelamatkan dunia dari ancaman X-Dead Job yang ditawarkan di game ini mencapai lebih dari 20 jenis Bahkan versi Game Boy Advance-nya menembus rekor dengan mencapai angka 26 job Uniknya lagi tiap karakter juga bisa mempelajari skill yang lebih spesifik dan bervariasi Melalui fitur multi-classing Mantap abis Namun game ini dianggap terlalu rumit dan merepotkan buat sebagian orang Terutama gamer RPG pemula Pada tahun 1994, rilis game Final Fantasy VI di konsol Super Nintendo Salah satu game RPG legendaris dengan cerita yang mendalam dan gameplay yang apik Tersedia 14 karakter yang playable dan setiap karakter memiliki latar belakang cerita dan klas yang berbeda Seri Final Fantasy sebelumnya, settingnya selalu di kerajaan alias jaman medieval Di seri Final Fantasy VI, hal tersebut berubah menjadi lebih modern Di sini bahkan ada robot tempur dan senjata api Final Fantasy VI adalah Final Fantasy yang mendapatkan banyak pujian Baik dari fans ataupun media Seri ke-6 ini juga sukses luar biasa Final Fantasy VI bercerita tentang Emperor Gestalt Yang ingin memperoleh kekuatan sihir para Esper Dan mengadakan percobaan untuk menggabungkan magic dengan mesin yang dinamakan Magitech Armor Esper adalah manusia yang berubah karena menyentuh sihir para dewa Salah satu general Emperor Gestalt yang bernama Kevka Ikut menjadi percobaan dan kejiwaannya terganggu Karakter utama di Final Fantasy VI adalah seorang wanita bernama Tera Tera adalah setengah manusia dan setengah Esper Awalnya Tera dikendalikan oleh Empire menggunakan alat yang bisa mengontrol pikiran alias Slave Crown Tugas Tera adalah membuka gerbang menuju dunia Esper Di sana mereka mendapatkan perlawanan dari kelompok pemberontak bernama Returners Setelah Tera bebas dari Slave Crown akhirnya Tera bergabung dengan para pemberontak Untuk menyentuhkan Emperor Gestalt Para general dan pasukannya yang telah membunuh ibu kandungnya Oke kita ke seri yang berikutnya yaitu Final Fantasy VII Ini adalah salah satu seri Final Fantasy yang paling terkenal Di seri ke-7 ini pertama kalinya Final Fantasy menjadi 3 dimensi Rilis pada tahun 1997 di konsol Playstation 1 Selain itu Squaresoft juga membuat cinematic graphic Alias Sigi untuk event-event tertentu yang membuat game ini semakin cantik Seri ke-7 ini sangat sukses bahkan melewati Final Fantasy VI dalam segi penjualan Dalam hal sistem, seri ke-7 ini menggunakan sistem materia Setiap karakter bisa dipasang materia untuk menggunakan skill, magic, atau summon Materia juga bisa dinaikkan levelnya Sayangnya sistem ini membuat semua karakter tidak ada perbedaan Satu-satunya alasan memilih karakter tertentu adalah dari limit break mereka Limit break adalah kemampuan yang muncul setelah salah satu karakter terkena banyak damage Setelah bar penuh, setiap karakter bisa menggunakan limit break yang jauh lebih hebat dari sahangan biasa Limit break ini juga ada levelnya sampai level 4 Tentunya kita masih ingat limit break level 4 Omni Slash dari sang toko utama Cloud Strife yang keren itu Terima kasih telah menonton! Untuk mengelilingi map kita bisa menggunakan beberapa kendaraan Mulai dari Kokobo, pesawat, sampai kapal selam Cerita bermula dari seorang pemuda bernama Cloud Strife yang bergabung dengan kelompok pemberontak bernama Avalanche Mereka menentang penggunaan sumber energi bumi yang disebut Mako oleh sebuah perusahaan paling berkuasa Yaitu Sindra Corporation Dalam salah satu misi, Cloud terpisah dari teman-temannya dan bertemu dengan Eirith, seorang gadis penjual bunga Sindra ternyata mengincar dan menculik Eirith karena dirinya adalah keturunan terakhir dari ras Setra Eirith dapat menunjukkan jalan menuju daerah impian yang dikenal sebagai Promise Land Daerah yang mempunyai banyak energi Mako dan Sindra bertujuan untuk mengambil energi tersebut Saat Avalanche berhadapan dengan Presiden Sindra untuk menyelamatkan Eirith Muncul Sephiroth dan langsung membunuh sang Presiden Sephiroth ternyata berbahaya dan berniat menghancurkan dunia dengan memanggil Meteor Anggota Avalanche yang terdiri dari Cloud, Tifa, Barret ditemani oleh anggota tim yang lain seperti Eirith, Red XIII, Cheat, Catseed, Yuvi, dan Vincent Mereka semua bahu-membahu untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Sephiroth Setelah itu Final Fantasy VII dibuat prequelnya dengan judul Before Crisis pada tahun 2004 Di sana kita memainkan anggota Turks Timeline-nya adalah 6 tahun sebelum seri Final Fantasy VII Selain seri ini, Final Fantasy VII juga dibuat spin-offnya pada tahun 2006 Yaitu The Week of Cerberus yang karakter utamanya adalah Vincent Valentine Setelah itu pada tahun 2007 ada seri Crisis Core yang menceritakan Zac Fair Rekan Cloud Strife sekaligus kekasih Eirith Lagi-lagi prequel dari Final Fantasy VII Final Fantasy VII ini juga dibuat lanjutannya berupa film Sigi Berjudul Final Fantasy VII Advent Children pada tahun 2005 Dan kabar terakhir Final Fantasy VII akan dibuat versi remake-nya Tapi masih belum ada kabar kapan rilisnya Setelah seri ini pada tahun 1997, tahun yang sama Squaresoft membuat game strategi RPG dengan judul Final Fantasy Tactics Dan lagi-lagi sukses luar biasa Di seri ini Cloud Strife bisa direkrut untuk menjadi anggota Pada tahun 1998 rilis Final Fantasy VIII di konsol PlayStation 1 Final Fantasy VIII bisa dibilang adalah Final Fantasy yang paling romantis Kedua pasangan teku utama dari game ini Squallion Heart dan Rinoa Haetili menjadi ramai Bicarakan pemain game Final Fantasy Seri ke-8 ini juga banyak menarik pemain game Final Fantasy baru Karena desain karakter yang ganteng dan cantik Kualitas Sigi yang menawan sampai theme song-nya yang romantis Berjudul Eyes on Me yang dinyanyikan oleh Vy Wong Setting game ini juga berubah menjadi sangat modern Dengan pesawat jet seperti di masa depan Bercerita tentang Squallion Heart Salah satu murid dari Ballon Garden Sekolah untuk melatih calon-calon organisasi CD Untuk menjadi tentara bayaran Setelah lulus dari sekolah tersebut Squall dan teman-temannya seperti selfie dan sale Mengikuti acara lulusan Di sana Squall untuk pertama kalinya bertemu dengan Rinoa Yang mengajaknya untuk berdangsa Kesokan harinya kepala sekolah Ballon Garden Sid Kramer memberikan tugas untuk Squall, Selfie, dan Zelle Untuk menolong pemberontak Galbadia Yang ternyata Rinoa adalah pemimpinnya Squall mempelajari bahwa Dalang dibalik tindakan pemerintahan Galbadia Adalah seorang penyihir wanita bernama Edea Misi Squall bersama teman-temannya adalah membunuh Edea Dalam Final Fantasy kita bisa menggunakan 6 karakter yang terdiri dari Squall Rinoa, Selfie, Zelle, Irvin, dan Quistis Dalam battle ini kita hanya bisa membawa 3 orang saja Gameplay dalam Final Fantasy VIII masih mirip-mirip dengan pendahulunya Menggunakan Active Time Battle alias ATB Kebedaannya dengan Final Fantasy VII adalah dalam hal Limit Break dan Guardian Force Dalam game ini Limit Break bisa digunakan saat XP karakter sedang dalam keadaan kritis Yang sama atau di sini disebut Guardian Force bisa digunakan setelah mengalahkannya terlebih dahulu Seperti Boss Battle Selain itu Final Fantasy VIII juga memakai sistem junction Untuk meningkatkan status atau menggunakan Magic Berikutnya adalah Final Fantasy IX yang rilis pada tahun 2000 di konsol Playstation 1 Setelah 3 seri sebelumnya selalu di masa depan Final Fantasy IX akhirnya kembali menggunakan setting kerajaan medieval Berlatar belakang di dunia fantasy Gaia Final Fantasy IX menceritakan perang antara beberapa kerajaan Toko utamanya adalah seorang pencuri bernama Zidane Tribal Yang bergabung bersama gerombolan pencuri untuk menculik Putri Garnet Penculikan ini sendiri sebenarnya adalah ide dari Garnet Sang Putri karena melihat ibunya Queen Bran terlalu kejam dan ambisius Setelah itu Zidane dan Garnet bertemu dengan karakter yang akan membantunya Seperti Stainer yang merupakan pelindung kerajaan Kemudian ada Eiko, Vivi, Amaran, Quina, dan Freya Ternyata Queen Bran dikendalikan oleh Kuja Yang lain utama dari game ini Disinilah Zidane dan kawan-kawan harus menghadapinya untuk menyelamatkan dunia OST game ini berjudul Melodies of Life Salah satu scene favorit gue adalah saat Kuja memanggil Eidolon Bahamut Untuk menghancurkan kerajaan Alexandria Dan dilawan oleh Eiko dan Garnet dengan memanggil Eidolon Alexander Yang ternyata bergabung dengan kastil Alexandria Pertarungan kedua Eidolon ini dihadirkan begitu epic dengan teknologi CGI Selanjutnya kita ke seri 10 dari Final Fantasy Final Fantasy X rilis pada tahun 2001 di konsol PlayStation 2 Ini adalah Final Fantasy pertama di konsol PS2 Sekaligus Final Fantasy pertama yang menggunakan voice acting Cerita Final Fantasy bermula dari Tidus yang sedang bermain Blitzball Seperti sepak bola tapi modern Di stadium yang dipenuhi penonton Kemudian tiba-tiba scene datang dan menyerang Auron yang ternyata teman ayahnya Tidus menolongnya keluar dari sana Dan Tidus terlempar seribu tahun ke depan Di dunia yang disebut sepira tersebut Tidus bertemu dengan Yuna Seorang summoner Tugas Tidus dan Yuna adalah mengalahkan scene yang mengancam dunia Dan Tidus juga ingin mencari jalan untuk pulang ke dunia asalnya Selain Yuna Tidus juga ditemani oleh Auron Kimari Lulu Waka dan Riku Final Fantasy X kembali menggunakan sistem turn-based Setelah sebelumnya selalu menggunakan active time battle Selain itu untuk meningkatkan kemampuan karakter Atau membuka skill baru dalam game ini Menggunakan spare grid Yang menggunakan ability point Kita harus pintar-pintar mengatur spare grid ini Mau dibawa ke arah mana Jika tidak karaktermu bisa melemah Seperti Kimari yang gua gunakan Ternyata salah spare gridnya Dan menjadi karakter paling lemah di tim Paling gak berguna Special attack dalam game ini disebut overdrive Dan untuk summon hanya Yuna yang mampu melakukannya Saat summon dipanggil Sebuah karakter dalam tim akan keluar Dan digantikan oleh mahluk yang disummon Dan didampingi oleh Yuna Summon ini melindungi summonernya Dan dapat menyerang dengan kekuatan magic yang luar biasa Karena kepopuleran game ini Squaresoft malah membuat sequelnya Yaitu Final Fantasy XII Ini kali pertama seri Final Fantasy ada sequelnya Rilis pada tahun 2003 di konsol PS2 Kembali menggunakan battle system active time battle Seri Final Fantasy XII hanya menggunakan 3 karakter saja Yaitu Yuna, Riku, dan karakter baru bernama Pain Final Fantasy XII menggunakan sistem job Jadi setiap karakter bisa berganti job Mulai dari gunner, mage, dark knight, berserker, dan lain-lain Menceritakan tentang Yuna Yang sekarang sudah tidak menjadi summoner Tapi spare hunter Bersama dengan Riku dan Pain Yuna mencoba mencari Tidus Hal tersebut karena Kimari menunjukkan spare Yang menampilkan Tidus sedang di penjara Yuna berkeliling dunia mencari petunjuk lain mengenai keberadaan Tidus Dengan harapan bisa bertemu dengan orang yang dicintainya itu kembali Pada tahun 2002, rilis Final Fantasy XI untuk PC, PS2, dan Xbox 360 Final Fantasy XI adalah sebuah game MMORPG Tentunya pemain MMORPG akan akrab dengan sistem leveling, job party, weapon skill, dan magic verse Settingnya adalah di Venedale Di Venedale hidup berbagai ras Mulai dari manusia sampai manusia setengah kucing Ini adalah seri Final Fantasy MMORPG pertama Pada tahun 2003, Squaresoft merger dengan Enix Enix adalah perusahaan game yang merilis beberapa game RPG teknologi Seperti Dragon Quest dan Star Ocean Salah satu alasan Squaresoft memilih merger adalah Karena film bioskop Final Fantasy Spirit Within Terpuruk dan mengalami kerugian Sejak saat itu namanya berubah menjadi Square Enix Berikutnya adalah Final Fantasy XII Rilis pada tahun 2006 di konsol PS2 Final Fantasy XII mengambil setting dunia yang sama Dengan Vagrant Story dan Final Fantasy Tactics Walaupun beda timeline Cerita dimulai ketika penduduk kota Rabanastel Ibu kota Dalmaska sedang merayakan hari bahagia Pernikahan putri As dari Dalmaska dan pangeran Rassler dari Nabradia Tak lama kemudian, Arkadia menyerang Nabradia yang mengakibatkan Pangeran Rassler meninggal Dalmaska pun ikut tunuk di bawah kaki Arkadia Dan Raja Dalmaska, Raminas, tewas di tangan salah satu prajuritnya Yaitu Bes Dan putri As pun dikabarkan menghilang Dua tahun kemudian, seorang pemuda dari Rabanastel Van menyusup masuk ke dalam istana Rabanastel Ketika salah satu pejabat tinggi Arkadia Vein Solidor ditunjuk untuk memimpin Dalmaska Tujuan Van menyusup tentunya ingin mencuri salah satu harta yang ada Untuk dibagikan pada penduduk Rabanastel Van menyimpan dendam kepada Arkadia Karena telah membunuh kakaknya, Rex Tanpa sengaja, Van bertemu dengan Baltir dan Fran Seorang bajak udara Bukan bajak laut karena Baltir menggunakan airship Dan Baltir dan Fran juga ternyata mengincar barang curian Van Di saat yang sama, sekelompok pemberontak dipimpin oleh seorang wanita bernama Amalia Menyerang istana Rabanastel Tanpa disengaja, Van ikut terseret ke dalam pertempuran Arkadia dengan para pemberontak ini Van dan teman-temannya akan berpetualang ke seluruh Ivalis Untuk menghalangi rencana jahat Arkadia Satu demi satu kenyataan terungkap Seperti Amalia, sang pimpin pemberontak ternyata adalah Ash, putri Raja Dalmaska Kenyataan lain yang terungkap adalah Yang membunuh Raja Dalmaska bukanlah Bas Melainkan saudara kemaranya, Gabren Bas memilih bergabung dengan Van dan Ace Untuk melawan Arkadia yang sudah memfitnahnya sebagai pengkhianat Selain Van, Ash dan Bas Baltir dan Fran juga ikut bergabung ditambah Penelo Teman sejak kecil, Van Battle system dalam game ini berubah menjadi Active Dimension Battle Terasa seperti game MMORPG yang dikombinasikan dengan sistem dalam game Fragrant Story Maklum karena Yasumi Matsuno yang pernah ikut terlibat dalam game Fragrant Story Sempat ikut dalam pengembangan Final Fantasy XII ini Tidak ada random encounter seperti game Final Fantasy sebelumnya Sekarang semua musuh terlihat di map Dan karakter kita akan secara otomatis menyerang musuh yang terdekat Menggunakan sistem gameplay Gambit Disini kita menyusun taktik yang paling pas untuk melawan musuh tertentu Seperti perintah jika X maka Y Misal jika XP di bawah 50% maka gunakan Magic Heal Untuk mengupgrade kemampuan karakter disini menggunakan sistem License Yang serupa tapi tak sama dengan Spare Grid Bedanya License Boards lebih luas Kita harus pintar-pintar memilih dan merencanakan kelas setiap karakter Misal Ace akan kita build menjadi seorang Mage Tipe penyerang maka License yang kita pilih harus mendapatkan Magic Attack seperti Fire Status yang pertama juga yang berhubungan dengan Mage Sistem ini mengalami upgrade di Final Fantasy XII Zodiac Age Menjadi lebih detail dan ada pembagian setiap kelas Setelah Final Fantasy XII adalah berikutnya kelanjutan ceritanya Tapi di handheld Nintendo DS Dan dirilis pada tahun 2007 Berjudul Final Fantasy XII Revenant Wing Dengan genre real-time strategi Timeline game ini adalah satu tahun setelah Final Fantasy XII Fan dan Penelo sekarang sudah menjadi banyak udara Seperti Baltir dan Fan Fan juga punya kapal sendiri Mereka berdua mencari harta karun yang membawa mereka berdua ke pulau terapung Bernama Lemures yang menguasai kristal saman bernama Auracite Ketualangan baru ini membawa Fan dan Penelo bertemu lagi dengan teman-teman lamanya Seperti Baltir, Fran, Ace, dan Bass ditambah dengan Kite, Velo, dan Lute Pada tahun 2009, rilis game Final Fantasy XIII Ini adalah Final Fantasy pertama untuk konsol PlayStation 3 dan Xbox 360 Setting dunia di Final Fantasy XIII adalah Kukun dan Pulse Kukun adalah dunia yang begitu canggih yang melayang di udara Sedangkan Pulse adalah dunia bawah yang bertolak belakang dengan Kukun Pulse juga dihuni oleh para monster, serangga, mutant, dan lain-lain Bercerita tentang Lighting yang merupakan mantan anggota Psikom Psikom adalah organisasi militer yang dibentuk pihak pemerintah untuk menyinggirkan para penuduk Pulse Karena dianggap berbahaya dan menulakan virus bagi penuduk Kukun Virus tersebut diakini berasal dari Pulse Lighting akhirnya menentang pemerintah dan berusaha menyelamatkan dunia Dengan bantuan Snow, Hope, Cess, Vanille, dan Yon Fight Battle System Final Fantasy XIII menggunakan Active Time Battle Namun gameplay dalam game ini menjadi lebih cepat Selain itu, Square juga menggunakan sistem baru Yaitu Paradigm System yang bisa mengganti peran setiap karakter Seperti Commando yang menyerang musuh dengan fisik atau sinergis Yang menyerang musuh menggunakan magic Summon dalam game ini disebut Eidolon Ya sama seperti Final Fantasy IX Eidolon Dan setiap karakter mempunyai satu summon Seperti Lighting yang memiliki Eidolon Odin Sebelum menggunakan Eidolon kita harus mengalahkannya terlebih dahulu Seperti Boss Battle Untuk mengupgrade karakter bisa menggunakan Crystarium Final Fantasy XIII bisa dibilang adalah game Final Fantasy paling linear yang pernah ada Hanya di Grand Pulse dimana pemain diberikan kebebasan untuk berkeliling Sisanya kita hanya tinggal mengikuti jalan dan cerita Kemudian di tahun 2011 rilis Final Fantasy Type-O di PlayStation Portable Gameplay game ini mirip dengan Final Fantasy VII Crisis Core Genre-nya action RPG Settingnya berada di dunia bernama Oriens Dua tahun setelah Final Fantasy XIII Square membuat sequel-nya yaitu Final Fantasy XIII 2 pada tahun 2011 Cerita berlanjut namun karakter utama dalam game ini bukanlah Lighting Tapi Sarah, adik dari Lighting dan juga pacar Snow Timeline-nya adalah tiga tahun setelah ending Final Fantasy XIII Lighting mengalami time paradox sehingga menghilang Snow mencarinya tapi tidak pernah kembali Lighting ternyata berada di Valhalla Menjadi pelindung goddess Etro dan melawan kayu sebalat Di sana Lighting bertemu dengan Noel Grace Orang pemuda dari masa depan dan memintanya untuk melindungi adiknya Sarah Noel bertemu dengan Sarah dan bersama-sama mereka berdua menjelajahi dimensi waktu Untuk menemui Lighting dan menyelamatkan dunia Sistem gameplay-nya masih mirip-mirip dengan Final Fantasy XIII Tapi di sini hanya ada Sarah dan Noel Sedangkan karakter ketiga yaitu monster yang bisa kita rekrut Jadi seperti Pokemon kita bisa menangkap monster Dan monster tersebut bisa menjadi partner kita di pertempuran Tidak cukup sampai seri kedua Square Enix membuat lagi Final Fantasy XIII Lighting Returns Ini adalah seri ketiga sekaligus terakhir dari game Final Fantasy XIII Sesuai judulnya toko utamanya di sini adalah Lighting Dan hanya Lighting Yap kita hanya bisa memainkan satu karakter saja Game ini mengambil setting 500 tahun sejak ending di Final Fantasy XIII Lighting akhirnya terbangun dari tidur panjangnya Namun kondisi dunia sudah diambang kehancuran Sudah menyambut akhir zaman Manusia yang tersisa hanya tersiksa dengan kehidupan yang abadi Lighting di sini bertindak sebagai seorang penyelamat alias The Savior Waktunya hanya 13 hari dan Lighting harus memilih jiwa-jiwa yang pantas Untuk diselamatkan atas perintah Moonies Falls alias Tuhannya di dunia Final Fantasy XIII Lighting bertemu dengan teman-temannya namun tidak pernah bertemu selama 500 tahun Tentu membuat mereka berubah Semuanya sudah tidak seperti yang Lighting kenal Battle system dalam game ini tampil lebih aktif Lighting bahkan bisa menekan tombol guard untuk bertahan Dalam game ini juga ada sistem baru namanya Skemata Lighting bisa berganti-ganti tiga buah kostum yang sudah diset selama pertarungan Mirip-mirip dengan sistem job di Final Fantasy XII Berikutnya adalah Final Fantasy XIV Yang kembali menjadi game online alias MMORPG Game ini rilis pada tahun 2010 Jadi sebelum seri Final Fantasy XIII 2 dan Lighting Return Game ini ditamatkan alias servisnya diberhentikan karena tidak meraih kesuksesan Namun Square Enix membuat lanjutannya Yaitu Final Fantasy XIV A Realm Rebirth pada tahun 2013 Square Enix mengganti gameplay grafis dan ceritanya adalah lanjutan dari Final Fantasy XIV Settingnya adalah di dunia medieval yang disebut Air Z Dan pada tahun 2019 musim panas nanti Final Fantasy XIV akan kedatangan ekspansi terbarunya Yaitu Shadowbringers Terakhir adalah Final Fantasy XV yang rilis pada tahun 2016 di konsol Next Generation PS4 dan Xbox One Versi PC-nya rilis dua tahun kemudian Tahun 2018 Final Fantasy XV bercerita tentang pangeran Noctis yang pergi ke Altissia untuk menikah dengan Lunafreya Noctis ditemani tiga orang pengawalnya yang sudah seperti saudara sendiri Yaitu Gladiolus, Ignis, dan Prompto Di tengah perjalanan Noctis mendengar kabar bahwa Insomnia tempat mereka berasal Diserang oleh Niflame Empire yang sebelumnya membuat perjanjian damai Niflame ingin mencuri kristal di Insomnia yang memiliki kekuatan yang besar Karena itu Noctis dan kawan-kawannya pun mulai mencari cara untuk menghentikan Niflame Empire Sistem pertarungan dalam game ini seperti action RPG berbeda dengan seri sebelumnya Selain itu berbeda dengan Final Fantasy XIII yang linier Final Fantasy XV menjadi game open world Namun tidak benar-benar bebas untuk dijelajahi Karena ada beberapa yang dibatasi Dan hanya wilayah Lusis saja yang bisa dijelajahi dengan bebas Dalam jumlah summon juga tidak banyak Hanya ada Titan, Ramu, Leviathan, dan Siva Dan Siva keluarganya juga acak Di balik kekurangan yang ada Final Fantasy XV tetap tampil memukau Baik dari sisi grafis, gameplay, dan juga memiliki fun factor yang tinggi Pada tanggal 13 Desember 2018 Final Fantasy XV akan ada versi multiplayer-nya yang berjudul Comrades Kita bisa bermain perempat dengan teman menyelesaikan quest atau berburu monster Selain semua seri di atas Sebenarnya ada disidia Final Fantasy yang dikembangkan oleh tim ninja dan Arc System World Jadi ini bukan dikembangkan oleh Square Enix Jadi disini Square Enix hanya menjadi publisher Bukan developer DCD adalah game fighting yang mengumpulkan banyak karakter dari game Final Fantasy Mulai dari Cloud, Sidan, Renoir, dan lain-lain Player selain bisa mengeluarkan limit break khas masing-masing karakter Juga bisa menggunakan summon seperti Bahamut dan Siva Game ini rilis di arcade pada tahun 2015 Dan kemudian rilis di PS4 pada awal tahun 2018 Ini adalah sejarah game Final Fantasy Di saat terpuruk game ini berhasil menyelamatkan perusahaan Sampai saat ini Final Fantasy bisa dibilang bersaing dengan dua game yang menjadi sang inspirator Yaitu Dragon Quest dan The Legend of Zelda Ketiga game tersebut selalu mempunyai tempat di hati penggemar Ketiga game tersebut juga menjadi seri RPG favorit gue dari dulu sampai saat ini Terima kasih Final Fantasy yang sudah mengisi masa-masa menyenangkan di masa kecil gue Sampai saat ini pun gue masih terus mengikuti seri Final Fantasy Ditunggu lagi kalian emas dari seri-seri Final Fantasy selanjutnya Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sampai jumpa